Sebagai IoT startup kan pasti juga akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai how safe is your IoT, jadi apakah ada challenges in the security concerns gitu. Oke, next question dari area lagi. Oke, thank you, thank you. Ini ada pertanyaan dari guest, apakah ada perubahan KPI untuk ROI di marketing pre-COVID versus post-COVID? Adrian bisa? ROI nggak ada, basically yang kita lakuin itu sekarang we introduce a place yang namanya try us, tapi lebih ke delay, jadi kalau if you're not, we ensure kalau nggak puas sama, nggak save you cost or save you, like in the case of workers, kalau nggak save you cost, you don't have to pay us. So, kita belum masukin itu as revenue, kalau memang you continue to do it, yang first trial month itu kita masukin sebagai charge, tapi kita accumulate kayak kita pecah in a few, di 12 bulan kayak gitu lah. Karena kita pakai kontrak, karena kan pasang alat nggak mungkin, nggak ada kontrak, so kita pakai kontrak. So, kita we spread the cost on the trial mode itu in a period of contract, itu udah built in semua harganya. So, di pre-COVID itu nggak yang problem paling di payment term, ya cash collection sih, ya memang problem sih sekarang cash collection sih buat kita. Kalau dengan cash collection, ada strategi apa nggak? Karena kalau ada yang pernah bilang, saya lupa siapa juga, tapi dengan karena cash collection itu masih masalah, negosiasinya adalah perpanjang kontrak untuk next year-nya. Kita sudah coba lakuin itu, kita ada dua cara ngelakuin itu, yang pertama adalah boleh nyicil, basically yang due boleh dicicil, so itu apparently mereka masih willing to do it, and then yang kedua adalah kita pakai prinsip cash first, jadi siapapun yang bisa kita tarik cash dulu yang kita prioritizing. So, one of the secret breakers yang waktu kita lakuin di, waktu di pre-COVID, waktu COVID mulai kena TSBB itu, kita nge-list customer kita, itu nggak, satu bulan setelahnya, kita nge-list customer. Kita begitu mulai cash collection, mulai matchup, kita nge-list who are our customer yang highly likely, yang akan survive di sini, basically a conglomerate, siapa yang highly likely, siapa yang most likely akan survive. Kita list dari situ sih, and then we start SLA-nya, kita ada priority shifting dulu sih ke mereka. So, kita dari situ, we show a track kalau we care, and then so far, ya, we're willing to negotiate lah with them, mau nyicil, mau apa. Sementara ini, so far itu masih works, belum sampai perpanjang nambah kontrak itu masih belum, tapi there is yang dibawa-bawa mungkin I will try. Iya. Thank you, thank you. Arwin? Kalau dari kita bro, strategi marketing kita selama post-COVID ini, kita switch ke, lebih ke direct ya, lebih ke new potential customer seperti Adrian tadi, kita lebih prefer, apa namanya, untuk seperti free trial program, kita juga ada, apa namanya, power guarantee program, di mana kalau misalnya calon customer kita ini, sebelumnya kita assess terlebih dahulu apakah sesuai dengan kriteria yang kita miliki, apabila mereka melakukan free trial dan mereka tidak, karena kita cukup confidence dengan platform kita, kalau misalnya mereka tidak merasakan platform apapun dari, tidak merasakan benefit apapun dari platform kita, kita malah balik, kita bayarin monthly subscription-nya ke mereka dalam bentuk kredit, sehingga nantinya mungkin untuk dapat di-refer ke kolega mereka yang lain, sehingga pada saat kolega mereka yang lain tersebut, referensir mereka tersebut, onboarding ke kita, mereka bisa mendapatkan discount senilai kredit tersebut. itu dari sisi marketingnya sih, seperti itu. Kalau dari sisi tadi, seperti Adrian, cash collection sih sejauh ini kita belum ada yang sampai signifikan sekali, tapi memang paling ada yang delay, ya kira-kira kita tadinya yang seharusnya di awal bulan, mungkin bisa nggak kita ingin di akhir bulan, untuk perpanjangan kontraknya sendiri, kebetulan ada beberapa yang memang mereka extend dengan sendirinya, bukan karena ada negosiasi-negosiasi seperti itu, tapi karena memang sudah waktunya mereka untuk extensi seperti itu. paling banyak sih, paling hanya delay dari yang awal, mungkin bisakah kita reschedule ke akhir bulan seperti itu saja. Oke, oke. Jadi kalau boleh di takeaway-nya adalah, secara KPI untuk marketing ini nggak terlalu banyak ada perubahan ya, pre-COVID sama post-COVID ya. Betul, betul. Oke, oke. Thank you. Session, Adi? Oke, dari Octasius, untuk Sonic Boom, bagaimana apabila karyawan bekerja di remote space, seperti co-working? Apakah sistem kerjasamanya dengan perusahaan, atau dengan co-working? Untuk sementara ini, dari kita kalau di sistem co-working space itu, kita nggak, bukan fokus target, bukan fokus customer kita, end user, bukan fokus end user kita. Karena di co-working space itu, they call it a white collar, kantoran. Jadi di kantoran itu KPI mereka bukan attendance, biasanya KPI mereka itu production. Jadi mereka keluarin, ya pokoknya jadi, ya doesn't matter, mereka kerja di mana. Yang kita lakuin, yang kita lakuin itu lebih ke arah yang harian, yang memang hari itu dia dibayar segini untuk kerja, untuk dapetin output segini, dan harus di tempat itu. Atau biasanya yang operation manager, yang keliling, yang multi-chain, multi-chain brands lah. Kita, we are still approaching, we're still talking to them, belum, belum, tapi the idea is banyak, mungkin itu pre-COVID ya, I'm not sure sekarang, karena dulu the problem is, mereka banyak traveling, visit, side visit, side visit, operation manager-nya side visit, kemudian nggak pernah muncul. Itu one of the problem sih, di mereka, and it's a very huge real problem sih for them, so at the end of the day, report-nya itu biasanya banyak yang aneh-aneh. Bukan aneh-aneh, kayak it's fake data lah, jadi itu yang mereka mau ensure, dia orang-orang itu beneran datang. But then, now traveling is becomes a question, so, ya, mereka juga very affected, kena PSBB, so, itu kita masih belum, tapi the idea is there, untuk yang, untuk yang, untuk yang traveling, atau yang bagian remote working, or yang dinas kotak, dinas kotak lah. But on the white collar, contoran sih, no, we are not our target audience, karena itu, there's banyak yang lain sih, yang udah bisa, it's the KPI, or the, their KPI is not measured by attendance, lebih ke sana sih. Oke, oke, thank you, thank you. Next question, ini dari Pak Arivia. Salah satu tantangan terbesar, yang dihadapi startup, adalah kompetisi, khususnya dalam pasar, yang didominasi oleh brand, yang lebih terkenal, dan mapan. Ada dua kunci, yang saling kontradiksi, satu, bilang cari pasar baru, yang belum jenuh, ada yang bilang, fokus ke main product kita. Nah, pertanyaan untuk para founders, apa yang Pak Adian, Pak Erwin, Pak Are dan Pak Adi, akan lakukan, untuk situasi seperti itu, dan apa alasannya, bisa selain dua kunci tersebut. Dari, bro, thank you bro. Dalam pasar, yang didominasi oleh brand, yang lebih terkenal, dan oke, kalau untuk yang ini, gue secara personally, dan tim kita, kita berpendapat bahwa, brand yang lebih terkenal, itu apa namanya, belum tentu mereka, yang lebih memahami, pasar yang kita, fokus. Ini kebetulan, kita sendiri punya, sekitar dua, sampai tiga pengalaman, di web page, di mana, kita dalam melakukan, teaching ke calon customer, kita tuh berhadapan dengan, dengan itu, waktu itu kita kedua kali kejadian, dengan dua kompetitor, yang mana, mereka itu berasal dari, US dan Europe, dan, pada, akhirnya, customer tersebut, memilih, menggunakan, apa namanya, memilih, menggunakan solusi dari web page, itu dia, makanya, kita, sebagai, lokal, di pasar lokal, kita pasti tentu lebih, memahami, dan mengerti, problem apa yang dihadapi, oleh, customer kita, jadi, brand tidak selalu, menjadi, jam, dan, kita tidak perlu sampai, apa namanya, take a step back, because of our competitor, menurut kita sih, seperti itu, lalu, yang selanjutnya, apa ya, bahwa, apa fokus, demand produk kita, atau, mencari pasar baru, yang, yang belum jenuh, oke, kalau kita sih, kebetulan, kita kan produknya, sudah ada, kalau menurut kita sih, fokusnya lebih kepada, problem apa, yang dimiliki, oleh pasar, problem apa, yang dimiliki oleh, customer kita, lalu bagaimana, solusi kita, kita set, solusi kita, bisa di, implemented, to solve, the customer's problem, seperti itu sih. Oke, thank you, thank you. Julian? I agree completely, sama Erwin, basically, we focus on the problem, kita ngeliat, problem apa, yang exist di market, dan dari, dari situ, kita bisa lihat lah, what can we, bring solution, karena, every market, every market, kalau for us, human itu kan, tiap negara, pasti beda, so, itu yang, itu kalau, kompetitor dari luar, and fortunately, memang belum ada sih, yang bikin, mirip-mirip kayak, kita masih belum ya, so far, yang application-nya, kayak gitu. Yang kedua, SLE, itu yang, yang biasanya, key buat kita, dimana kita bisa, support mereka sih, kalau kita, we always, kita harus selalu, bilang sama mereka, we always, one call away, or one text away, jadi, ya, we build relationship sih, sama customer, lebih, jadi, that relationship tuh, mereka yang bisa, kadang-kadang trust, untuk kita, oh ya, we will support you, karena, we are seeing the same problem, and then, we are attacking on the, same problem, kalau, but not everybody is our, memang, it's not everybody is our, not everybody will be our client, tapi, yang relationship tuh, kadang-kadang, key winning, kadang-kadang juga, it happens from a relationship juga, and then SLE, kalau memang gak, new customer yang kita baru kenalan, we, 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 kita, kita mixture di SLE kita sih, so, kita gak, lebih ke sana sih. Oke, kalau tadi, fokus main product, atau yang belum jemput, gimana? Main product, atau? Pasar baru yang belum jemput? Dua-dua ya, gimana ya, pasar baru belum jemput, kalau kalau kita bilang, ngeliat problem yang ada, itu berarti pasarnya belum jemput, tuh ya, look at it. Kalau problem itu udah finish, I think, pasar itu ya udah rame, ya, tinggal orang yang gede-gede tinggal scale, and then, ya, memang mungkin ada opportunity, tapi, it's very tough lah, expensive, tuh ya, look at it. Terus, main product, ya, product has to evolve, karena, at the end of the day, kita, we can always move ahead. Jadi, kita mungkin bisa ahead, kalau memang ada, competitor, we can always move ahead, tapi ahead itu by, by a certain timeline, kayak, six months, kita ahead by one year, by two years, karena, same solution can appear, anytime, but then, how fast, can we keep on moving ahead aja sih, jadi, I think, nggak salah satu sih, I think, both, it's, need to be, make sure, that we have to be, on our feet, make sure that we know, what's going on aja sih, that's the way I look at it sih. Dan ini ada pertanyaan tambahan juga, dari Pak Arifia ini, dari tiga tantangan lainnya, seperti konsumsi daya, keamanan sensor, atau interoperability test, API integration, itu, dari tiga itu, yang mana yang paling berat? Kalau dari kita, battery listrik, itu paling berat, so, karena, kita, kebanyakan deployment kita di lapangan, so, different, different environment, it affects differently, jadi, yang di deket laut, yang di deket laut, ternyata, it performs a bit different, daripada yang ada di dalam mall indoor, meskipun, kita punya spek sama, terus, ya, and then range, apa segala, tapi yang most of the time, battery sih, itu paling, paling tantangan, paling gede, battery atau listrik, terus, karena itulah juga ada yang, Lora itu kan, ya, untuk, all that problem, long-nya, dan juga low power, ya, ya, oke, oke, kalau dari, Apakah sama juga, daya juga, atau beda? Sorry, sama juga, bro, kita dari konsumsi daya juga, karena, device kita itu kan, nge-fit dari, dari, baterai di kendaraan, ya, dan kebetulan, dari, skopnya, webtrace sendiri, kita tuh ada, beberapa, apa ya, sekian persen, flip milik customer, itu sebenarnya, yang sudah tidak, sudah tidak, kelayak jalan, tapi masih digunakan, sehingga, mempengaruhi, konsumsi, listrik, dari device kita, seperti itu. Tapi kan, apa ada solusi lain, karena kalau, Lorawan, kayaknya gak mungkin, ya, diterapkan di, di, webtrace, ya. Betul, karena kan, main power, main source-nya, itu adalah dari si, apa namanya, dari si, baterai, kendaraan itu sendiri, jadinya, kita tuh ada semacam, alert untuk, power cut, jadi, sehingga, kalau misalnya, low battery-nya itu sendiri, akan muncul di, 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 apa no, monitoring center-nya, customer kita, sehingga, mereka ter, notify seperti itu. Bahwa, sudah saatnya, baterai kendaraan mereka itu, untuk diganti, sehingga, device dan kendaraan itu sendiri, bisa berjalan secara optimal. Jadi, secara ngalangnya, juga ngasih benefit, terhadap, terhadap, customer-customer ini, mengenai, apa, kesehatan, terhadap baterai tersebut ya? Betul, betul, betul. Salah satu contoh juga, ini kebetulan, kita ada satu, contoh kasus nih, customer kita, kebetulan mereka, menggunakan sekitar, di, solusi kita, untuk sekitar, kalau nggak salah, 47 something, fleet, bike mereka. Jadi, mereka tuh punya team rider, untuk melakukan collect payment, ke, ke customer-customer mereka, seperti itu. Sering sekali, terjadi kejadian, di mana, tiap kali, kita keluar, alert, apa namanya, alert untuk, alert untuk power-nya, mereka tuh, feedback yang mereka berikan adalah, ini perasaan, baru berapa bulan lalu, aki, aki, aki dari si motor, kita ganti, seperti itu. Akhirnya, setelah di traceback, ternyata, si rider-nya itu, melakukan peganti, pembelian akinya itu, bukan yang baru, tetapi yang second, tetapi seperti dibarukan, seperti itu. Jadi, itu menjadi salah satu-sahatu benefit, untuk mereka juga. Oke, oke, thank you, thank you. Ini karena Pak Arief juga nanya nih, ke saya dan Pak Arief, mungkin saya jawabnya juga, bahwa, ini tergantung ya, main product kita ini, life cycle-nya itu lagi di mana? Apakah, masih early, atau, sudah mulai mature? Jadi, tergantung, itu di mana, where is our product, life cycle is. Kalau sudah mulai mature, dan bakal, di disrupt oleh, new product, sudah waktunya juga, sebagai company itu, untuk mulai mencari, solusi baru, atau produk baru, yang, yang bisa disrupt, new market. Kalau saya, menurut saya itu ya. Oke, next question-nya, Pak Arief, Pak Arief bisa bawa, Pak Arief. Untuk webtrace nih, apakah, customer bisa membayar, sesuai, persentase, dari biaya yang, customer hemat, setelah memakai webtrace? Oke, thank you bro. Ini, kita lihat, case by case ya. Tapi, kita pernah nge-shoot, solusi seperti ini, untuk, kebetulan, salah satu customer mereka, di mana, fleet mereka itu, semuanya adalah, wing box, dengan, 20 roda, seperti itu. Sering sekali, terjadi, kejadian di mana, lifetime bandnya, mereka itu, tidak sesuai dengan, apa yang namanya, tidak sesuai dengan, standar dari, pabrikan, dan, berdasarkan, analisa dari, report kita, itu, kita sampai bisa look at, di mana terjadi, apa ya, penadahan, yang mungkin penadahan, ban kendaraan mereka. Nah, tetapi, setelah itu, berdasarkan, analisa yang kita berikan, kita melihat, waktu itu, berdasarkan, info yang kita terima, itu, tidak, apa ya, tidak, tidak selalu terjadi, feedback lanjutannya, sehingga, kejadian tersebut, menjadi, berulang, dan berulang, berulang, kita pernah sampai, gimana, kalau misalnya, kita, apa namanya, kita, 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 apa ya, kita tidak lanjuti, seperti itu, dan, potensi kerugian, yang kalian alami, itu menjadi milik kami, seperti itu sih. Kita pernah, nasihat seperti itu, tapi, hal itu, tidak sesederhana, itu juga ya, karena kan, fleetnya sendiri juga, memang, milik customer, drivernya sendiri juga kan, resource-nya, customer, seperti itu sih. Jadi, kita, mungkin, mesti melihat, case by case, seperti itu. Kalau dari, Sonic Boom, apa aja, ada nggak, yang seperti itu? Untuk, pembayaran presentasi, kita sementara, nggak ada, kita, karena, kalau, kita subscription based, so, untuk retails, monthly, basically, jumlah, jumlah IoT yang kita, yang mereka butuhin, kita survey tempatnya, mereka butuhin berapa, ada subscription based, kali aja, kali berapa per bulan, udah. Itu, kalau untuk yang, manufacturing, per headcount, jadi, mereka mau nge-track berapa orang, satu orang berapa, kali, kali mau di-track berapa. kita simple, business modelnya masih simple itu sih. Oke, oke, thank you. Ada pertanyaan, next-nya dari Bu Heidi, mau menjelaskan, KPI yang digunakan, klien atau customer, untuk mengukur, bahwa, IoT tersebut, berhasil diimplementasi. Bu Radian, boleh? Kita ada KPI, kita ada dua, karena ada dua industri, yang kita shoot, jadi, kita punya dua KPI, KPI yang pertama untuk retail, itu very simple, adalah, waktu mereka, waktu tenant, waktunya due date, atau perpanjang kontrak, mereka bisa kasih data, data itu, trend, trend footfall mereka, apakah itu bisa di, bisa menjadikan, harga rental itu naik, atau enggak, itu, itu, itu yang kita lakukan, jadi, kalau di daerah, kita bisa bikin mini zone, di satu ground floor itu kan, mereka semua bilang, kalau ground floor itu semuanya rame, ya, semua orang juga tahu, jadi, mall itu biasa caranya, kalau ground floor paling mahal, tapi, ground floor itu kan, bisa di segmen, yang pintu mana yang lebih rame, daripada pintu mana, itu yang kita lakuin dengan mereka, so, KPI-nya adalah, di mana yang rame, yang lebih rame, kalau mereka bisa, berhasil charge ekstra, di tenant itu, sekian persen, ya, lebih dari berapa persen, biasanya cuma, 3 sampai 5 persen sih, tapi mereka bisa justify number itu, dulu enggak bisa justify, so, more like, banyak gontok-gontokan, antara tenant, sama mall operator, jadi sekarang mereka will justify, and then, mereka bisa naikin harga rent, ya, itu bagus, untuk saat ini, bukan naikin harga rent, tapi untuk maintain the same rate, gara-gara COVID, so, mereka enggak ada yang, jadi sekarang antara minta rent holiday, sama maintain harga, itu yang sekarang mereka yang, lagi itu, jadi data kita masih enggak tahu, belum, belum, kita belum tahu lah, kepakainya gimana, karena tapi, we'll see from, yang minggu depan ini, mulai masuk, nol, kita mungkin baru mulai dipakai, untuk justify, itu, terus untuk yang worker, IOT yang dipakai adalah, kita ambil baseline, ambil baseline itu, dari mana, department mana dulu, yang mau di cek, ada yang produksi, ada yang packaging, kita mulai, biasa ambil dari situ, yang paling, yang paling gampang lah, misalnya packaging, satu tim ada, 20 orang sampai 30 orang, packaging, satu hari itu, keluar berapa box, di situ, nah dari keluar berapa box, itu kalau kita pasangin di tim itu aja, ke trial, mereka bisa, kita kasih baseline, kira-kira mereka kerjanya itu kayak gini, terus kemudian kita kasih, kita kasih tahu, the next month, kita enforce sama mereka, eh, ternyata kalian itu kerjanya, cuman efektif, cuman 5 jam loh, bukan dari 8 jam, misalnya, so mereka, mereka tahu kalau mereka di-enforce, dan dilihat, jadi, jadi ada yang ngeliatin gitu, apakah itu naik produk kita, nah, atau dikasih sebagai insentif, supaya mereka lebih rajin, terus kita bisa prove it with, kalau, kalau memang ia ada naik, ya itu berarti KPI kita, berarti what we are installing itu berhasil, most of the time, bukan dari pegawai, most of the time, yang problem itu pegawai lama, bukan pegawai baru, tetapi di pegawai baru, yang di buru harian baru, yang kita lihat, yang kita lihat problem itu adalah, the effectiveness of training, waktu kita, waktu HR, ada orang set, orang baru dari buru, itu kan datangnya per set, per set, apalagi datang dari kampung, per set, kita ada salah satu, klien kita, tukang potong, gergaji, bikin kusen pintu, jadi, dia, ya, dia mau lihat, kalau ada satu set baru, ada order lebih, dia kan ngambil dari kampung, ngambil baru, terus itu mereka, di training itu, apakah mereka bisa nyampe target, apa nggak, nyampe targetnya gara-gara, mereka memang nggak ngerti, atau mereka, ya, kerjanya nggak benar, itu sih, jadi itu KPI yang kita, give ke manufacturing sih. Oke, tapi itu dengan hasil diskusi juga kan, ya dengan, dengan manajemen, ataupun itu untuk, itu tipikal, tipikal data yang kita lihat, kecuali mereka punya different, ada, ada, ada sesuatu yang beda ya, ya, kita bisa cater, tapi biasanya tipikal, kita throw out that, that point sih, buat mereka. Oke, oke, thank you. Luarwin, apa similar juga, atau gimana? Kita sih, agak ini ya bro, agak sedikit beda KPI-nya, kalau secara, main KPI-nya sih, pastinya, berhasil diimplementasi, atau tidaknya, bagaimana, adalah dilihat dari, seberapa, efficient cost can be saved, by our customers ya, tapi, karena mengingat kita, terutama main product kita adalah, fleet solution, KPI-KPI kita itu, bisa dilihat dari pertama, bagaimana, utilisasi dari si kendaraannya, yang kedua, kedua, ter, cukup signifikan, adalah bagaimana, tingkat, idling time dari si kendaraan, karena kan, fuel waste, yang ketiga, bagaimana juga, dengan, violation yang, ter, yang timbul selama, periode tersebut, misalnya dari speeding, dan lain-lain, seperti itu, termasuk juga, illegal stop, illegal, illegal activity, seperti itu, jadi kita ada beberapa, apa namanya, report-report yang disesuai dengan, dengan kebutuhan customer, di mana, disitulah kita, melihat bagaimana, KPI, yang terjadi, setelah implementasi, IOT dari kami, seperti itu. Oke, jadi ada kayak, semacam standar KPI, dari web trace ya? Betul, betul. Oke, oke.